Tim Nosepak Pola Putri Indonesia kembali berkumpul guna menjalani pemusatan latihan. Kali ini pemusatan latihan mulai 31 Agustus hingga 20 September di Stadion Mini Cibinong, Jawa Barat. Pemusatan latihan kali ini dalam rangka mempersiapkan tim menuju kualifikasi Piala Asia yang digelar mulai 27 September di Tajikistan. Indonesia tergabung di grup C dan akan bersaing dengan Singapura serta Irak. Ada 30 pemain yang dipanggil pada pengusatan latihan ini, terdiri dari kombinasi pemain junior dan senior. Pelatih Tim Nosepak Pola Putri Indonesia Rudy Eka Priyambada memang sengaja memilih kombinasi ini untuk mencari pemain yang memiliki skill dan determinasi tinggi. Rudy menargetkan Indonesia lolos dari kualifikasi grup. Di sisi lain, minimnya kompetisi membuat fisik pemain turun drastik. Untuk menyiasatinya, tim pelatih memberikan porsi latihan sehari dua kali dengan fokus pembenahan fisik di awal. Dari tese-tese sebelumnya, ada kan tese pertama, tese kedua, kali ini tese ketiga, kita melibatkan beberapa pemain senior seperti Rani, Rani, Rani TV, kita kembalikan lagi. Sekiranya ini Piala Asia, ini Piala yang sekiranya kelasnya untuk senior. Jadi ada regenerasi dan juga masih memakai beberapa pemain pengalaman. Target, kita ingin lolos ke Piala Asia. Mau doa ya respinya, mau doanya. Iya, kesulitan sih yang pertama fisik ya. Adaptasi fisik, mungkin taktikal juga karena kan pelatihnya juga baru. Tapi mau gimana pun, saya sih harus siap gitu. Mau pelatihnya siapapun, taktik juga kan pasti beda-beda. Ya itu adaptasi di setiap latihannya mungkin lebih fokus lagi gitu. Dari 30 pemain yang dipanggil, belum seluruhnya hadir ke pemusatan latihan. Terutama mereka yang berdomisili di wilayah timur Indonesia. Padahal pun kali ini beberapa pemain senior kembali diberi kesempatan seperti Zahra Mustaliva serta Vivi Octavia. Tim Liputan Sport Today.